Yang mau gue bocorin adalah bagaimana putusan pemecatan terhadap Anwar Usman sebagai Ketua MK. Dinamika yang terjadi menurut cerita Prof. Jimli adalah hakim-hakim itu kan sudah mengumpulkan bukti keterangan saksi. Dan disitu mereka menyimpulkan bahwa ini adalah ada pelanggaran berat sekali nih. Berat sekali. Berat sekali. Berat sekali dari Ketua MK, Anwar Usman. Terutama soal bagaimana konflik kepentingan itu terjadi selama proses atau masa kepemimpinan Anwar Usman. Jadi bukan hanya untuk putusan 90 ya. Yang menguntungkan keponakannya. Perus. Berat Raka Buming Raka. Tapi jauh sebelumnya itu sudah ada semacam konflik kepentingan yang dibiarkan gitu loh Prof. Oh pembiaran. Pembiaran. Jadi pembiaran konflik kepentingan yang terjadi dan puncaknya adalah putusan puluh. Putusan puluh ya. Yang soal perkara, usia, capres, dan jawab. Persis. Nah begitu. Nah ini kalau kita melihat di peraturan majelis kehormatan, itu kan ada tiga gradasi putusan. Ya. Ringan, sedang, dan berat. Berat itu tidak ada pilihan lain. Adalah pemecatan sebagai hakim anggota. Ya kan artinya dia tidak boleh lagi atau tidak bisa lagi menjadi hakim. Tapi dalam diskusi di rapat majelis kehormatan itu mengantisipasi bahwa kalau seorang hakim konstitusi itu dipecat, maka dia bisa dan wajib mengajukan banding. Posisi di sini adalah Pramsin adalah menurut ceritanya Jim Lee adalah kalau kemudian Pak Anwar Usman dipecat sebagai hakim anggota. Tidak menjadi hakim lagi. Iya, tidak menjadi hakim lagi. Dia bisa membentuk yang namanya majelis banding. Gitu loh. Oh, dan nanti orangnya bisa selain tiga ini kan? Iya, persis. Dia bisa membentuk majelis banding dan kemudian memilih orang-orang yang berpotensi untuk membatalkan, menganulir putusan majelis kehormatan. Dan ini dibaca, artinya diantisipasi oleh majelis kehormatan bahwa jangan sampai ini terjadi. Karena apa? Karena akan berlarut-larut nih masalah putusan 90 dan juga konflik kepentingan di belakangnya. Maka diambillah keputusan bahwa ya sudah, sebagai hakim konstitusi tetap, tetapi dipecat sebagai ketua MK. Diberhentikan sebagai ketua MK. Tempo tentu saja menilai ini harusnya Anwar Usman itu diberhentikan. Nomor satu, satu putaran, pilih amin. Asesmu HMB.